Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat malam Saudara sekalian yang saya hormati, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita sekalian Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai Saudaraku, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yang terpilih untuk ketiga kalinya Beserta Ibu Soraya Sukifi Hasan yang saya hormati Saudaraku, Ketua Majlis Penasihat Partai Saudaraku Muhammad Hatta Rajasa Yang hampir menjadi Wakil Presiden saya Saudaraku Ketua Dewan Pakar Bapak Derajat Wibowo Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Viva Yoga Mauladi Bapak Asman Abnur Bapak Yandri Susanto Sekretaris Jenderal Pan Yang tidak diganti-ganti selama ini Saudara Edi Suparno Bendara Umum Saudaraku Toto Daryanto Penasihat Jangan-jangan sudah punya kartu PAN Para pengurus Parti Amanat Nasional Para anggota DPR dari PAN Para anggota DPRD Para kepala daerah Ketua DPW dari 38 provinsi Pimpinan sayap-sayap Partai PAN Perempuan PAN Seluruh kader Partai Amanat Nasional Yang saya banggakan Malam hari ini Saya sangat gembira Mendapat kehormatan Diundang pada perutupan Kongres Ke-6 Partai Amanat Nasional Lebih-lebih Sahabat-sahabat saya Yang sejati Saya lihat Hadir di sini Kawan-kawan lama Dari Sejak lama Kita telah berjuang bersama Karena itu Sangat Menggembirakan Bahwa Partai PAN Masih Memberi kepercayaan Kepada Pak Suki Fiasan Dan Pak Hatta Rajasa Dan Kawan-kawan lainnya Semuanya yang hadir di sini Sudah-sudah Karena Luar biasa ini Kreativitas yang ada di PAN Luar biasa Ini ada Toko-toko Gerindra gak di sini Kenapa kok Gerindra Tidak bisa sekreatif mereka ini Kreativitas Itu adalah Indikator Kecerdasan Dan Kenapa PAN Dan Gerindra PAN Toko-toko PAN Dan Prabowo itu Kenapa Bisa Klok Bisa Klik Bisa jadi satu Mungkin karena Baik PAN Dan Gerindra Terdiri dari Anak-anak Indonesia Yang cerdas-cerdas Tapi Ternyata Dalam Kehidupan manusia Walaupun kecerdasan Sangat penting Tapi Lebih penting adalah Hati Lebih penting adalah Apa yang ada di hati Kecerdasan Hatinya Busuk Kecerdasan Hatinya tidak jujur Kecerdasan Kecerdasan Tanpa Nilai-nilai Yang baik Justru Berbahaya Bagi Kepentingan Rakyat banyak Kepentingan manusia Ini yang saya Alami Kenapa Toko-tokopan Sama saya Dan rekan-rekan Gerindra itu Bisa Sekian tahun Berjuang bersama Karena Nilai-nilai Kita Banyak sekali Persamaannya Kita Adalah Anak-anak bangsa Yang Rasional Kita adalah Anak-anak bangsa Yang berasal Dari rakyat Apa yang Kita Cita-citakan Apa yang kita Dambakan Apa yang kita Inginkan Itu juga Diingin oleh Rakyat kita Rakyat Dimanapun Manusia Dimanapun Ingin Di dalam Hatinya Ingin Punya Rasa Aman Aman Dari Kelaparan Aman Dari Kemiskinan Itu Yang mendorong Kita semua Karena Itu Karena Kita Punya Rasionalitas Karena Kita Punya Akal Sehat Karena Karena Kita Bisa Melihat Kita Bisa Melihat Kita Lihat Yang Benar Itu Bagaimana Yang Tidak Benar Itu Bagaimana Karena Kita Punya Rasionalitas Kita Bisa Tahu Apa yang Benar Dan Apa yang Tidak Benar Dan Karena Itu Kalau Kita Berjumpa Seorang Arti 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 Keilmuan Politik Adalah Suatu Kehendak Untuk Memperbaiki Kehidupan Rakyat Itu Arti Politik Yang Diajarkan Di Fakultas Keinginan Kehendak Untuk Memperbaiki Kehidupan Rakyat Kemudian Dalam Pelaksananya Ya Politik Mengatur Kekuasaan Dan Karena Ingin Menjalankan Politik Untuk Memperbaiki Kepentingan Rakyat Perlu Untuk Berkuasa Perlu Untuk Mendapat Kekuasaan Tapi Kita Memilih Mendapat Kekuasaan Meraih Kekuasaan Dengan Minta Izin Dari Rakyat Kita Datang Ke rakyat Minta Rakyat Untuk Memberi Mandat Kekuasaan Kepada Kita Sudah-sudah Sekalian Itu Yang Dijalankan Oleh Semua Parti Politik Itu Yang Kita Jalankan Walaupun Mereka Mereka Yang Terlalu Haus Dengan Kekuasaan Dan Kadang-kadang Kekuasaan Itu Hendak Dibeli Hendak Diatur Hendak Dikendalikan Oleh Kekuatan Kekuatan Lain Kekuatan Kekuatan Di Luar Kepentingan Rakyat Nah Ini Yang Bisa Mengganggu Dan Bahkan Merugikan Suatu Bangsa Sudah-sudah Sekalian Niat Baik Sangat Penting Tapi Niat Baik Tidak Cukup Kita Bangsa Kita Orang-orang Yang Niat Baik Orang-orang Yang Berkinginan Baik Orang-orang Yang Dibesarkan Oleh Guru Oleh Ustadz Oleh Orang Tua Dengan Nilai-nilai Yang Baik Sering Sering Ditipu Dibohongi Oleh Orang-orang Yang Licik Orang-orang Yang Munafik Orang-orang Yang Lain Di bibir Lain Di hati Hari ini Saya merasa Berada Di kalangan Sahabat Karena itu Saya ingin Bicara Dari hati Saya Bukan Saya mau Menjelek-jelekin Siapapun Kita Tidak Mau Menjelek-jelekin Siapapun Dan Kalau Saudara Ingat Dan Melihat Sepak Terjang Saya Saya Jarang Sekali Membalas Hujatan Hinaan Ejekan Kepada Diri Saya Fitnahan Saya Yang Pertaruhkan Nyawa Saya Untuk Republik Ini Saya Pertaruhkan Nyawa Saya Untuk Rakyat Saya Saya Dituduh Saya Dituduh Mau Lakukan Makar Mau Kudeta Saya Dituduh Pelanggar Hamd Itu Tidak Apa-apa Bagi Saya Tidak Apa-apa Jangan Jangan Kenhinaan Ejekan Fitnah Jiwa Saya Nyawa Saya Saya Serahkan Kepada Kepada Bangsa Bangsa Dan Negara Ini Tapi Karena Saya Berada Di kalangan Sahabat-sahabat Yang Setia Dari 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 Izinkan Saya Kadang Hari Ini Saat Ini Untuk Beberapa Saat Saya Sampaikan Isi Isi Hati Saya Pertama Isi Hati Saya Terima Kasih Isi Hati Saya Terima Kasih Partai Amanat Nasional Terima Terima Kasih Atas Kesetiaanmu Terima Kasih Kau Selalu Berada Di Sebelahku Terima Kasih Walaupun Kita Mengalami Kekalahan Berkali-kali Kau Tetap Di Sebelahku Karena Tadi Kita Bertindak Kita Bergerak Kita Berkiprah Kita Mengabdi Karena Kita Ingin Perbaiki Kehidupan Rakyat Kita Saudara-saudara Berkorban Di Politik Berkorban Di Politik Ini hari Libur Kalau tidak Salah Orang Lain Bersantai-santai Ini hari Istirahat Benar Orang-orang Politik Berpolitik Di Malam Hari Istirahat Dan Saudara Berkorban Tadi Ada yang Urunan Mengabdi Terus Urunan Terus Kemudian Kalau Ada Niat Kekayaan Negara Dan Bangsa Ini Aset-asetnya Kalau memang Harus Diberi Izin-izin Tambang Konsesi-konsesi Apa Salahnya Kalau Diberikan Kepada Mereka-mereka Yang setia Kepada Negara Dan Bangsa Indonesia Apa Salahnya Kalau Diberikan Kepada Mereka-mereka Yang Selalu Bekerja Untuk Rakyat Mendirikan Sekolah Mendirikan Pesantren Mendirikan Universitas Membuat Rumah Sakit Apa Salahnya Kita Memperkuat Ekonominya Orang-orang Yang cinta Rakyat Dan cinta Tanah Air Apa Salahnya Dan Saudara Saudara Sekalian Mari Juga Kita Kita Mawas Diri Kita Waspada Kita Harus Ingat Sejarah Kita Ingat Sejarah Kita Ratusan Tahun Semua Suku Bangsa Di Nusantara Ini Kita Selalu Diganggu Oleh Kekuatan-kekuatan Asing Selalu Diganggu Selalu Dipecah Belah Diveda Et Impera Diveda Et Dipecah Belah Dipecah Belah Dan Mari Kita Belajar Dari Sejarah Jangan Kita Mau Terus Dipecah Belah Sudah Benar Sekali Saya Mengajak Selalu Marilah Kita Sekarang Sadar Rakyat Kita Butuh Golongan Pimpinan Elit Yang Bisa Rukun Bisa Bersatu Bukan Selalu Mencari-cari Kesalahan Pasti Ada Kesalahan Semua Tokoh Semua Pemimpin Ada Kesalahan Mau Buka-bukaan Mau Jangan Karena Kita Ini Kita Ini Ingin Yang Terbaik Kita Ingin Baik Rakyat Butuh Ketenangan Rakyat Butuh Kedamaian Rakyat Butuh Kerukunan Rakyat Butuh Pemimpin Pemimpin Bekerja Sama Saudara-saudara Kita Terbuka Dan Kita Tidak Kita Termasuk Golongan Sesuai Ajaran Ustaz-ustaz Kita Guru-guru Kita Orang tua Kita Diberi Pelajaran Oleh Mereka Yang Besarkan Kita Itu Saya Pegang Teguh Seorang Pejuang Seorang Pendekar Harus Berani Ya Tapi Tidak Boleh Benci Dan Tidak Boleh Dendam Jadi Saya Tidak Ada Masalah Saya Tidak Ada Masalah Diberi Nilai 11 Tidak Apa-apa Sungguh Sungguh Saya Tidak Tidak Apa-apa Diberi Nilai 11 Karena Rakyat Saya Memberi Nilai Saya 58,58% Ini Panitia Saya Dapat Berapa Lama Bicara Ini Prabowo Berbahaya Kalau Dikasih Podium Apalagi Ada Kopi Kopinya Kosong Panita Panita Sudah Tahu Jangan Kasih Kopi Ke Prabowo Pidatonya Lima Jam Saudara Saudara Jadi Kita Ini Sudahlah Perbedaan Itu Baik Persaingan Itu Tidak Apa-apa Jangan Tapi Sifat Bangsa Indonesia Itu Benar Suka Ngakalin Ngakalin Orang Benar Coba Kita Ingat Ngakalin Kutipukau Seneng Apa Iya Kan Coba Waktu Kita Sekolah Seneng Selalu Ngerasani Wong Cari Cari Tapi Semakin Dewasa Bangsa Kita Ratusan Tahun Diadu Domba Diadu Domba ratusan Tahun Semua Masalah Itu Adalah Dihasut Terus Dihasut Masa Sekarang Kita Diambang Tinggal Landas Yang Benar Waktu 98 Kita Sudah Diambang Tinggal Landas Kita Dikerjain Oleh Kekuatan Kekuatan Asing Kita Dikerjain Kalau ada Elit Indonesia Yang Belum Mengerti Apa Yang Terjadi Tahun 98 Saya Sarankan Tolong Belajar Lagi Tahun 98 Indonesia Sudah Bisa Bikin Pesawat Terbang Kita Lebih Maju Dari Turkiye Tiongkok Belum Punya Supercomputer Indonesia Sudah Punya Supercomputer Tahun 90-an Sekarang Tiongkok Mungkin Paling Banyak Supercomputer Di Sudah 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 Mari Kita Belajar Dari Sejarah Mari Kita Ciptakan Kesejukan Makanya Gerindra Pan Dan Kawan-kawan Koalisi Kita Warna Koalisi Yang sejuk Warna Biru Warna Biru Langit Yang kita Nyontek Nyontek Dikit Dari pan Gak Bapalah Nyontek Yang baik Boleh Nyontek Yang baik Boleh Jadi Kembali Ke inti Apa yang Saya ingin Sampaikan Saya Terima kasih Sama Pan Dengan Dukungan Pan Dan Koalisi Lainnya Kita Berhasil Mendapat Mandat Dari Rakyat Saya Juga Berterima kasih Sama Pak Joko Widodo Yang Mendukung Terus Menerus Sampai Detik Ini Sampai Menit Menit Ini Sehingga Proses Proses Mengalihan Kekuasaan Mandat Insyaallah Datang Dan Berjalan Dengan Lancar Saya Harus Sampaikan Disini Mungkin Kita Tidak Gembor Gembor Mungkin Sering Kita Tidak Muncul Di Media Karena Memang Rakyat Kita Sudah Capek Dengan Terlalu Banyak Omon Omon Terus Rakyat Kita Ingin Kerja Ingin Karya Ingin Hasil Ingin Penyelesaian Masalah Anak-anak Lapar Harus Makan Secepatnya Tidak Bisa Menunggu Hasil Riset Hasil Seminar Hasil Kajian Hasil Ini Hasil Itu Orang Yang Susah Dapat Pekerjaan Harus Dapat Solusi Secepat Cepatnya Sudara Sudara Kita Harus Bekerja Sudara Sudara Sekalian Memang Sudah Lama Saya Meyakini Fenomena Yang Saya Lihat Sudah Lebih 30-40 Tahun Karena Itulah Saya Berjuang Terus Karena Saya Tidak Puas Waktu Itu Mengapa Negara Yang Sebesar Ini Negara Yang Sekaya Ini Terlalu Mudah Kadang-kadang Dikendalikan Oleh Kekuatan Kekuatan Asing Yang Intinya Saya Sudah Tulis Dalam Buku Saya 16 Tahun Yang Lalu Buku Itu Ada Dan Masih Ada Sudah Terbit Berapa Kali Dan Belum Ada Yang Membantah Yang Saya Sampaikan Intinya Adalah Fenomena Negara Yang Kaya Ini Ternyata Kekayanya Tidak Tinggal Di Bumi Indonesia Yang Saya Sebut The Net Outflow Of National Wealth Mengalir Keluarnya Kekayaan Bangsa Indonesia Tahun Demi Tahun Demi Tahun Demi Tahun Bumi Dan Air Dan Semua Kekayaan Yang Terkandung Di Dalamnya Dikuasai Oleh Negara Itu Maksud Founding Fathers Kita Untuk Menjaga Jangan Sampai Kekayaan Kita Terus Mengalir Keluar Dari Negara Indonesia Dan Karena Itu Pak Suk Kifli Karena Itu Pak Hatta Rajasa Karena Itu Edi Suwarno Karena Itu Saudara Saudara Sekalian Derajat Wibowo Toto Karena Itu Saudara Saudara Juga Faham Ini Saudara Saudara Juga Mengerti Ini Dan Karena Itu Saudara Saudara Membawa PAN Berjuang Sama Saya Dan Karena Itu Kawan Kawan Di Partai Partai Lain Juga Merasakan Dan Karena Itu Kali Ini Kita Menerima Mandat Dari Rakyat Indonesia Dan Kita Ajak Sejuk Walaupun Ada Diajak Adem Maunya Panas Panas Saudara Saudara Kita Kita Tidak 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 Dibodohi Lagi Kita Tidak Mau Diadu Domba Lagi Kita Mau Sejuk Tapi Jangan Salah Hitung Mandat Rakyat Ada Di Kita People's Power Ada Di Kita Jangan Pernah Salah Hitung Dan Kita Akan Melaksanakan Mandat Itu Dengan Sebaik Baiknya Kita Akan Bersama Sama Menghilangkan Kemiskinan Dari Bumi Indonesia Kita Bersama Sama Akan Menghilangkan Korupsi Dari Bumi Indonesia Kita Akan Menjaga Setiap Rupiah Uang Rakyat Harus Sampai Rakyat Itu Tekad Kita Dan Kita Tidak Naif Lagi Ada Orang-orang Yang Pinter-pinter Sedikit-sedikit Podcast Saya Mengerahkan Semua Daya Yang Ada Di Saya Sebagai Menteri Pertahanan Dimana Rakyat Susah Air Saya Kerahkan Tim Air Kita Cari Air Kita Beri Air Untuk Rakyat Yang Susah Air Itu Mengatasi Kesudahan Rakyat Bukan Duduk Di AC Di podcast Omong 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 Oh Oh Pak Prabowo Begini Pak Prabowo Begitu Apa Dia Lebih Tahu Pak Prabowo Mikirnya Apa Dari Saya Sendiri Kadang Kadang Kalau Saya Mau Tahu Apa Yang Prabowo Berfikir Aku Cari Podcast Itu Dia Lebih Tahu Dari Aku Ini Wartawan Banyak Jadi Tidak Bisa Terlalu Keras Aku Bicara Tidak 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 Gue Bingung Dia Lebih Ngerti Dari Gue Apa Ternyata Prabowo Dan Jokowi Sudah Retak Retak Dimana Retak Selalu Mau Adu Domba Selalu Adu Domba Kita Tapi Itu Yang Ini Bagian Ini Sudah Selesai Sekarang Bagian Yang Bagian Bagian Yang Menggembirakan Kalau Yang Gitu Agak Jengkel Tapi Kita Biar Ajalah Biar Ajalah Gak Apa Kalau Ada Yang Gak Mau Move On Ya Udahlah Ya Gak 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 Kita Tidak Mau Terpancing Kita Juga Bukan Anak Kecil Jangan Jangan Pake Alat Alat Yang Dulu Cara Cara Yang Dulu Adu Domba Ngintel Ngintelin Orang Ngintel Untuk Rakyat Untuk Bangsa Jangan Ngintelin Lawan Politik Gak Enak Itu Sudah Sudah Stop Jangan Jangan Terlalu Maju Lagi Sudah Sudah Yang Yang Menggembirakan Jadi Sudah Sudah Begitu Saya Dinyatakan Sah Mandataris Ya Oleh KPU Bahkan Sebelumnya Saya Sudah Berfikir Memang Ada yang Nanya Pak Pada saat Bapak Yakin Menang Pemilu Apa Perasaan Bapak Apa Bapak Gembira Saya Bersyukur Saya Bersyukur Tapi Saya Tidak Euphoria Coba Bapak Bapak Ingat Apakah Kita Ada Pesta Kemenangan Apa Ada Kita Pawe Kemenangan Apa Kita Kerahkan Masa Untuk Sorak Bergembira Tidak Kita Bahkan Kerja Langsung Saya Kumpulin Pakar Pakar Di bidang Pertanian Di bidang Pangan Di bidang Energi Di bidang Ekonomi Di bidang Perbankan Di bidang Perpajakan Saya Kumpulin Kerja Terus Siang Malam Sabtu Minggu Kita Tidak Gembor Gembor Kita Tidak Manggil Wartawan Kita Tidak Bikin Ini Itu Karena Kita Dan Hasil Pengamatan Kita Hasil Kajian Kita Berapa Bulan Ini Berapa Minggu Yang Didukung Pak Jokowi Dodo Didukung Luar Biasa Pak Jokowi Saya Harus Katakan Saya Mau Katakan Yang Benar Benar Yang Salah Salah Ada Yang Selalu Mau Jelek Pak Jokowi Dodo Saya Maaf Saya Ini Lawannya Pak Jokowi Dodo Dua Kali Dikalahkan Bersama Pan Iya Kan Emang Enak Kalah Sedih Kan Tapi Setelah Saya Lihat Dari Dekat Pekerjaan Beliau Kenapa Saya Heran Selalu Cari Cari Kesalahan Cari Ini Kita Mengalami Nanti Kalau Enggak Dicari Cari Keluarga Dan Sebagainya Oke Itu Satu Masalah Sing Beji Ketitik Sing Olo Ketoro Sudah 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 Saya Mau Kasih Tahu Hasil Penilian Kita Luar Biasa Kekayaan Bangsa Indonesia Luar Biasa Dengan Masih Kita Akui Banyak Sekali Kebocoran Dengan Masih Banyak Kekayaan Kita Mengalir Keluar Negeri Kita Masih Sangat Kaya Sudah 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 Karunia Dari Yang Mahkuasa Luar Biasa Kepada Kita Saudara Saudara Sekalian Ketidakpastian Geopolitik Rivalitas Adidaya Nanti Diperkirakan Harga BBM Dunia Akan Naik Kemudian PBB Meramalkan Dunia Akan Kelaparan Famine Famine Hari ini pun Sudah ratusan juta Rakyat dunia Yang tidak makan Ternyata Kita bersyukur Kita hitung Tim saya Berhitung Dalam Lima tahun Akan Kita Akan Tidak Hanya Suas Sembada Pangan Kita Akan Jadi Net Eksporter Pangan Untuk Dunia Kita Akan Menjadi Lumbung Pangan Dunia Energi Kita Sebentar Lagi Tidak Perlu Import Solar Lagi Solar Kita Akan Datang Dari Kelapa Sawit Namanya Biodiesel Sekarang Sudah B35 Dan Kita Akan Percepat Jadi B40 B50 Minimal B50 Biodiesel 50% Dari Kelapa Sawit Begitu Kita Mencapai B50 Yang Insya Allah Akhir Tahun Ini Atau Awal Tahun Depan Kita Akan Menghemat 20 Miliar Dolar Satu Tahun Uang Kita Tidak Perlu Kita Kirim Keluar Negeri Lagi 300 Triliun Lebih Akan Beredar Di Indonesia Dan Para Profesor ITB Melaporkan Kepada Saya Bahwa Kita Juga Bisa Sebentar Lagi Menghasilkan Bensin Dari Kelapa Sawit Jadi Saudara-saudara Kita Sekarang Produsen Kelapa Sawit Terbesar Di Dunia Makanya Waktu Saya Kemarin Di Perancis Saya Pertemuan Empat Mata Sama Macron Mulai Agak Disinggung Soal Kelapa Sawit Saya Mengatakan Oh Yang Mulia Tidak 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 Kami Merasa Justru Kalau Eropa Tidak Mau Beli Kelapa Sawit Kita Kita Bersyukur Blessing In Disguide Agak Kaget Juga Besoknya Saya Ketemu Pengusaha Pengusaha Perancis Kadin Yang Mereka Saya Ngomong Lagi Ya Saya Faham Uni Eropa Embargo Kelapa Sawit Kita Saya Ngomong Kata Kata Embargo Boykot Katanya Kita Merusak Hutan Mereka Yang Datang Ke Kita Mereka Rusak Hutan Habis Itu Kita Yang Disalahkan Kalau Enggak Ada Wartawan Saya Pengen Ngomong Enggak Semu Tapi Enggak Boleh Saudara 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 Sekalian Saya Katakan Kalian Mau Larang Kalian Mau Larang Kelapa Sawit Kita Masuk Ke Eropa Saya Katakan Thank you Very Much Terima Kasih Terima Kasih Kami Akan Gunakan Kelapa Sawit Kami Untuk Kepentingan Rakyat Kami Kami Akan Suas Sembada Energi Saudara Saudara Pangan Energi Kunci Itu Kalau Sudah Kita Aman Pangan Aman Energi Kita Tidak Perlu Takut Siapapun Di Dunia Ini Gak Usah Kita Khawatir Rupiah Berapa Rupiah 15 16 Rupiah Kita Kita Amankan Pangan Kita Amankan Energi Kita Baru Kita Lakukan Hilirisasi Dan Kita Hitung Kekayaan Indonesia Luar Biasa Pada Saatnya Akan Saya Laporkan Ke Rakyat Masyarakat Tapi Percayalah Saudara Saudara Yang Muda Muda Kalau Saya Agak Muda Kalian Masih Muda Masa Depan Kalian Gemilang Masa Depan Bangsa Indonesia Gemilang Kita Tapi Tetap Harus Waspada Eling Lan Waspado Harus Waspada Jangan Mau Diadu Domba Jangan Mau Dihasut Jangan Mau Dibakar Bakar Saya Yakin Bahwa Pemain Pemain Itu Mau Tidak Mau Mungkin Ngerti Tidak Ngerti Di belakangnya Saya Cium Kekuatan Kekuatan Asing Yang Tidak Suka Indonesia Kuat Aman Dan Sejahtera Karena Itu Saya Keliling Saya Berusaha Keliling Saya Ingin Yakinkan Semua Kekuatan Yang Di Sekitar Kita Kami Ingin Menjadi Tetangga Yang Baik Kami Tidak Ada Tapi Kami Harus Urus Rakyat Kami Apakah Salah Kita Ingin Rakyat Kita Miskin Kita Ingin Menjaga Kekayaan Kita Harus Digunakan Sebesar Besarnya Untuk Kepentingan Rakyat Indonesia Saya Keliling Saya Yakinkan Mereka We Want To Be Good Neighbors But Kita Tidak Mau Dibohong Bohongi Kita Tidak Mau Dibodoh Bodohi Kita Tidak Mau Di Adu Domba Lagi Saudara Sekalian Terima Kasih Puan Percayalah Mandat Ada Di Kita Kekuatan Rakyat Ada Di Kita Kita Tidak Ragu Ragu Untuk Berbakti Kepada Negara Dan Bangsa Sudahlah Yang lain-lain Itu Tidak Terlalu Prinsip Tentang Pilkada Sudah Pilkada Kita Serahkan Lah Kepada Junior Itulah Siapapun Yang Dipilih Gak Ada Masalah Gak Ada Kita Silahkan Kadang-kadang Kita Sama Pan Kadang-kadang Enggak Ya Monggo Enggak Enggak Ada Urusan Silahkan Enggak Ada Intervensi Saya Jamin Enggak Ada Itu Pak Jokowi Saya Ketemu Berkali-kali Dia Tidak Pernah Nitip Tolong Ini Jadi Ini Ini Enggak Ada Saya Jamin Tidak Ada Sudah-sudah Sekalian Saya Harus Katakan Yang Benar-benar Dan Yang Salah-salah Saya Pertanggungjawabkan Pak Jokowi Tidak Pernah Nitip 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 Tidak Pernah Rakyat Sudah Memberi Mandat Kepada kita Kita Ajak Semua Kekuatan Semua Kekuatan Kita Ajak Bekerja Sama Sudah-sudah Sekalian Tapi Kalau Kita Ajak Terus Ada Yang Tidak Mau Kita Mau Bikin Apa Sudah-sudah Sekalian Iya Kan Rakyat Minta Kita Bekerja Saya Katakan Dan Saya Ingin Menutup Menutup Sambutan Ini Karena Saya Sudah Melihat Ada Yang Resah Di Belakang Itu Ini Kopi Nggak Dateng Dateng Kopi Nggak Dateng Dateng Oke Nggak Sebagai Penutup Sebagai Penutup Saya Cerita Ini Ibarat Analogi Kita Di Kita Di Sebuah Kampung Ada Sungai Ya Sungai Cukup Lebar Anak-anak Kita Kalau Sekolah Harus Nyebrang Sungai Berbahaya Akhirnya Kita Ambil Keputusan Kita Mau Bangun Jembatan Mari Kita Bergotong Royong Membangun Jembatan Kita Ajak Semua Fihak Untuk Membangun Jembatan Kita Mau Bangun Jembatan Ada Yang Rewel Yang Kritik 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 Oke Kita Mau Bangun Jembatan Anda Bisa Sumbang Pikiran Bagaimana Jembatan Ini Bagus Dan Kuat Monggo Silahkan Tapi Anda Tidak Nyumbang Pikiran Tapi Anda Terus Menghujat Mengkritik Mengejek Kita Mau Bangun Jembatan Jadi Kita Katakan Oke Yang Mau Bantu Bangun Jembatan Monggo Bersama Sama Yang Tidak Mau Bantu Kau Duduk Aja Di Situ Iya Kan Kau Duduk Di Situ Dan Kalau Kami Salah Terima Kasih Kasih Tau Kami Salah Tapi Kami Ingin Bekerja Kami Ingin Bangun Jembatan Untuk Anak Anak Kita Untuk Masa Depan Rakyat Indonesia Ayo Bersatu Jangan Ikut-ikut Demokrasi Harus Ala Barat Barat Itu di Amerika Berapa Presiden Yang mereka Tembak Mati Sampai Sekarang Mereka Ajarin Kita Demokrasi Tapi Mereka Sendiri Kayak Begitu Mungkin Lebih Aman Jalan-Jalan Di Jakarta Daripada Jalan-Jalan Di Negara Mereka Mungkin Tapi Kita Tidak Mau Kritik Kita Tidak Mau Ngejek Sudah Monggo You Punya Tradisi Kita Harus Cari Tradisi Kita Sendiri Musyawarah Mufakat Itu Ajaran Nenek Moyang Kita Ajak Bicara Ajak Bicara Ajak Bicara Semua Kelompok Diakomodasi Semua Faksi Iya kan Kalau sudah Dapat kebaikan Tidak ada Masalah Aklamasi Tidak ada Masalah Justru Rukun Itu yang Didambakan Oleh rakyat Kita Kerukunan Diantara Pemimpin Pemimpin Kita Prabowo Jokowi Dulu Dua kutub Sekarang Bisa Kerjasama Dengan Baik Kenapa Jokowi Cinta Rakyat Indonesia Prabowo Subianto Cinta Rakyat Indonesia Sulkifili Asan Cinta Rakyat Indonesia Hatta Rajasa Cinta Rakyat Indonesia Kalau Kita Cinta Rakyat Indonesia Kenapa Kita Enggak Kerjasama Siapa Siapa Jadi Presiden Siapa Jadi Wakil Siapa Monggo Tidak Ada Masalah Mari Kita Kerjasama Untuk Rakyat Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Pan Saya Tidak Bisa Mengatakan Apalagi Hanya Terima kasih Dari hati Saya Paling Mendalam Terima Kasih Terima Kasih Dan Terima Kasih Selesai Selamat Berjuang Merdeka Merdeka Mohon Ijin Bapak Perbau Untuk Tetap Berada Di atas Panggung Kami Undang Bapak Zulkif Hasan Untuk Sama-sama Naik Atas Panggung Baik Untuk Rekan-rekan Fotografer Untuk Dapat Mengabadikan Bapak Hatta Rajasa Juga Kami Persilahkan Untuk Naik Atas Panggung Kita Abadikan Moment Spesial Ini Dalam Kongres Partai Amanat Nasional Dan Juga Sekaligus Hut Pan Yang Ke 26 Dan Untuk Poto Pocam Pocam Pocaman Pocam Pocam Lata Pocam Nj managing jam Urp Pocam Lata Pocam Lanam Saya ada kelupaan Ternyata hari ini tanggal yang sangat baik Ini adalah Kongres PAN yang ke-26 Harinya adalah 24 Agustus 2024 24, 2 tambah 4, 6 Benar Agustus 8, 6 tambah 8, 14 Benar 1 sama 4, 5 Benar 2028, 5 tambah 8 adalah 13 13 adalah angka keberuntungan saya Berarti hari ini luar biasa Hari ini luar biasa Itu aja kelupaan Jadi aku tadi pengen ngomong itu Tapi terlalu semangat Lihat saudara-saudaraku semuanya Terima kasih Selamat berjuang Terima kasih Terima kasih Terima kasih